Baik, selamat siang Tribunal saat ini kami sedang memantau pergerakan aksi damai yang dilakukan oleh KMCI di DPRD Kota Batam. Untuk mengetahui apa tuntutan dari aksi ini, kita sudah bergabung dengan salah satu narasumber kita. Selamat siang Pak. Selamat siang. Baik, namanya siapa Pak? Maaf. Saya Janas Diawan. Baik, untuk aksi saat ini Pak bisa dijelaskan apa yang menjadi tuntutan dari KMCI sehingga melakukan aksi damai di gedung DPRD Kota Batam ini? Kami, tuntutan utamanya kami ingin meminta dukungan dari DPRD untuk menekan keberuntungan pusat supaya melakukan perubahan peraturan Menko Minpo yaitu satu NNK hanya untuk Pika Simpan. Jadi ke depan biar kami tetap bisa berjalan di sini kami. Karena kalau dibatasi, otomatis kami semua akan gelupikan. Apakah peraturan dari kementerian ini menghambat usaha Bapak-Bapak semua atau bagaimana Pak? Amat sangat menghambat sekali Mas. Jadi dari semua kontor, itu baik yang besar, yang kecil, pasti merasakan dampaknya. Jadi penjualan rata-rata turun drastis 70% karena ada pembatasan NIC. Sebenarnya masyarakat sudah tahu untuk membeli kartu perdana itu wajib pakai NNK sama KAKA. Tapi karena pembatasan ini, banyak balasan setelah kami daftarkan, itu berbalas pasti NNK sudah melebih batas. Harap menghubungi ke galeri. Di situlah yang menghambat kami. Jadi kami tidak bisa continue untuk tetap jual lancar seperti biasanya. Baik, untuk dari teman-teman KNC sendiri, menurunkan berapa aksi yang datang hari ini? Kami dari Batam, sesuai ejen, itu kurang lebih 250-300 peserta. Baik, Bapak tadi menyebutkan bahwa aksi ini juga dilakukan hampir serentak di seluruh Indonesia. Di mana saja Pak? Serentak di 25 kota Mas, di Sumatera, ada Aceh, Medan, Padang, Tekanbaru, Palembang, Bengkulu, Pangalbinang. Di daerah Jawa ada Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Sulawesi Tengah juga ada. Baik, kalau boleh tahu apa perbandingan atau kerugian dari sebelumnya tidak ada regulasi tersebut dengan adanya regulasi ini, bisa diceritakan kerugian apa saja yang dialami oleh seminar ini? Kerugian yang jelas banyak sekali. Dari teman-teman yang sudah men-stop kartu perdana banyak, otomatis terambat. Mereka, perdana-nya banyak yang bertumpuk. Kita menunggu orang untuk membawa NIK sama KTP, padahal kenyataan di lapangan NIK sama KTP-nya terbatas. Sudah melewati batas. Setiap tiga kali, untuk yang keempat, kita pasti nggak bisa menjual. Baik, untuk mas sendiri jual kartu perdana apa? Iya. Kartu perdana apa saja? Kami semua menjual, mas. Terutama kan sekarang yang memang lagi booming kan untuk internet. Orang rata-rata lebih sering membeli perdana internet yang jadi daripada isi ulang. Karena dia lebih murah. Baik. Baik, apa yang menjadi harapan Bapak, Ibu kepada depur dekota Bapak ini? Saya harapkan pimpinan-pimpinan DPR di sini ikut memberikan dukungan, baik berbentuk mungkin atau surat atau apa, supaya kita bisa lebih menekan kepada pemerintah yang di pusat. Baik. Terima kasih, mas. Selamat siang, selamat berdua. Selamat siang. Ya, tribuners itulah tadi wawancara singkir kami dengan salah satu peserta aksi siang ini untuk melihat bagaimana kondisi ini kami akan menayangkan beberapa saat ke depan. Perlu kami informasikan juga bahwa aksi mereka yang, maksud kami aksi yang dilakukan oleh mereka yang menuntut hari ini tidak terlepas dari pengawalan dari pihak kepolisian dan juga beberapa satpol PP. Ya, tribuners para peserta juga menuliskan beberapa postor yang menarik ya, yang kreatif seperti yang Anda saksikan ini. Jadi ada beberapa kata-kata yang tertulis dalam postor, seperti yang Anda lihat, kasih tahu di lam yang bersatu itu bukan rindu, tapi pembatasan registrasi satu nik tiga singkat. Selamatkan outlet tradisional DPD kan CK Pre. Nah, itu salah satu bentuk yang dituliskan mereka di poster-poster yang kecil ini. Nah, selain dari peraga poster ini, para peserta juga membawa berbagai alat peraga aksi. Salah satunya adalah lounge speaker, pembesar atau alat pembesar suara, ada mobil dan juga beberapa peraga aksi demon lainnya. Ya, tribuner seperti yang Anda lihat ini kami ada di depan DPRD Kota Batam. Masih break nampaknya, belum ada tanda-tanda mereka bermediasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Batam. Kami akan menunggu apakah ada aksi selanjutnya atau bagaimana. Kami akan menghentikan sejenak dulu, tunggu sesaat lagi kami akan kembali. Selamat siang dan selamat beraktifitas.